Intro Kementerian Kesehatan menyebut vaksinasi anak usia 6 hingga 11 tahun hanya diperuntukkan bagi daerah yang telah mencapai target vaksinasi dosis pertama 70%. Dirjen P2P Kemenkes Maksirein Rondonuwu pada Senin 20 Desember menyebutkan syarat tersebut guna mendorong kinerja Pemda untuk mempercepat capaian target vaksinasi termasuk bagi lansia hingga 60%. Kementerian Kesehatan menyebut pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagi anak usia 6 hingga 11 tahun hanya diperuntukkan bagi daerah yang telah menjalankan cakupan vaksinasi dosis pertama mencapai 70%. Selain juga cakupan vaksinasi lansia mencapai 60% target. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Kemenkes Maksirein Rondonuwu dalam diskusi daring Senin 20 November mengatakan syarat tersebut diberlakukan guna mendorong setiap daerah yang cakupan vaksinasinya masih rendah untuk segera ditingkatkan. Untuk itu Maksim meminta agar pemerintah daerah dapat mengejar ketertinggalan tersebut. Mengingat vaksinasi anak di bawah usia 12 tahun juga tidak kalah penting dilakukan. Utamanya di tengah munculnya varian Omikron dan sebagai proteksi kesehatan saat melaksanakan aktivitas pembelajaran tatap muka terpatas. Yang paling penting bagaimana kalau dilakukan vaksinasi anak sekolah itu ya dia pulang ke rumah aman, dia tidak menyebar ke apalagi kalau ada punya kakek, nenek di rumah yang sudah usia lanjut apalagi belum divaksin. Kalau anak itu tertular ya potensi penularan ke orang tua, kakek, nenek itu sangat tinggi sekali. Maksim menambahkan berdasarkan data vaksinasi yang dilaporkan kepada Kemenkes pertanggal 17 Desember masih terdapat 18 provinsi yang perlu mencapai 70% target vaksinasi dosis pertama. Dengan 3 provinsi terendah yakni Papua 27,25%, Aceh 47,1% dan Maluku 49,78%. Dari Jakarta, Tim Kantor Berita Antara, mewartakan.